Saya itu orang yang tidak males mengulangi hal-hal yang sudah sejelaskan dulu Tadi masalah Elia Daud aja munculnya itu bro, kau masih gamang sebenarnya Tidak apa-apa, aku ngikut Justru kamu bingung dengan diksi antara Mesias dan Raja Kita sedang ngomong Mesias Raja Iya, sekarang aku tanya Kalau dibilang Daud nanti sebagai Raja, apakah Raja dalam sistem pemerintahan bro? Dalam sistem Pemerintahan, monarki kembali Monarki kan? Kau pake kata monarki bro, makanya aku fokusnya di Raja, bukan Mesias lagi bro Karena kau sudah masuk ke sistem pemerintahan monarki Astaga Tuhan Bro, sabar dulu bro Kita lagi ngomongin Mesias Raja Bro, betul bro Kejadian Kejadian atau toko air zaman yang bernama Mesias ben Yosef ini akan mati dan kematiannya itu akan membawa pertobatan dari bangsa Israel dan setelah pertobatan itu barulah membawa kedatangan Mesias, gitu cepat atau lambat, ready or not ada dua pola soal baik suci ya yang satu mengatakan kalau orang Yahudi sudah siap because of their merit oleh karena jasa-jasa mereka, oleh karena perbuatan mereka mereka sudah melakukan semua perintah Torah, maka baik suci-nya akan turun dari dari langit, langit ketujuh akan turun kalau mereka tidak siap, maka mereka harus membangun sendiri, gitu ada dua pendapat kematian B.U.Sem ini akan membawa pertobatan orang-orang Yahudi dan sehingga membawa Mesias Ben David datang begitu bro itu yang dikumpulan itu bahasanya benar gak sih, bahasa Itali katanya ada lah itu kata Kristen itu kacau itu, gak ada itu begitu itu serjana mana itu yang ngomong tuh serja bahasa Itali mungkin kalau ditemukan mau nanya lagi lanjut Bang kalau saya mau tanyakan bagi dengan abang, dengan Melki Sedek disini Melki Sedek itu adalah Shem Shem itu sendiri anaknya daripada Noah oke ya tapi kan di Masmur 110 ini menunjuk kepada Melki Sedek yang Imam untuk selama-lamanya itu kan ditunjukkan kepada Yeshua ya kalau gak salah kamu gimana yang Masmur 110 Masmur 110 ayat berapa? makasih ya Bang Bang satu pertanyaan aja Bang Masmur ayat berapa? 410 4 ini bunyinya gimana? aku lagi gak di rumah nih Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melki Sedek Yesus gak bisa jadi imam kenapa Yesus tidak bisa menjadi imam? karena kalau Yesus mau menjadi imam menurut halkah Yahudi dia gak bisa karena imam itu harus suku lewi bagaimana dengan imam Melki Sedek imam Melki Sedek adalah nabi Goim adalah imam Goim kita lihat imam-imam Goim atau bangsa-bangsa juga punya imam bangsa-bangsa lain punya imam ada imam hambari imam apa imam hambari imam apa lagi apa sih tiga imam orang-orang islam ada lagi ada lagi iya imam siapa? hambali hambali syafi'i maliki syafi'i jadi mereka punya imam juga nah ada lagi imam di yang namanya Yitro Yitro itu imam Midian dia juga imam nah Sem atau yang kalian sebut adalah Melki Sedek itu adalah imam imam bangsa-bangsa karena waktu itu belum ada Israel belum ada sistem belum ada Lewi disitu nah kalau Yesus mau menjadi imam Goim ya gak masalah tapi kalau Yesus menurut imam menurut peraturan Musa gak bisa karena Yesus itu garis keturunannya adalah anak Tuhan tidak mempunyai garis keturunan Yehuda maupun garis keturunan Lewi jadi gagal Yesus untuk menjadi Mesias ataupun imam karena dia tidak mempunyai DNA garis keturunan Yehuda ataupun Lewi oh gitu ya wah Kak Farah silakan satu lagi Kak mau nanya ya ada ini tentang Yesus bagaimana apakah Yahudi benar-benar yakin kalau Yesus itu bukan Mesias dari mana dapat dibuktikan banyak orang Nasrani yakin dia Mesias kemudian datang lagi orang Islam bahwa Yesus memang Mesias eh enggak orang Islam tidak bilang Yesus itu Mesias orang Islam tidak mengenal konsep Mesias ya betul bang Munir kalau merepet kalau turunin ya gitu ya Kak Farah ya ditolak ya imam Burito silakan mau nanya apa ya makasih nah ini nyambung nih bang Bili selamat siang ini nyambung ya yang sama yang saya tanyakan sebenarnya Mesias itu milik siapa pasti maksudnya hak prerogatif atau hak ini itu punya siapa apakah punya Yahudi atau punya Kristen Mesias itu ya 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 Mesias itu punya orang Yahudi Mesias itu punya orang Israel makanya dia akan ber makanya Mesias itu akan berkerajaan Israel gitu jadi dia akan jadi raja di Israel bukan jadi raja di Narogong Aceh bukan dia akan menjadi raja di Israel saja gitu tapi semua pemimpin dunia akan menghormati dia jadi yang memiliki apa hak untuk apa Mesias itu orang Yahudi bukan Kristen bukan ya hanya Kristen menyodorkan nih Mesias ini Yesus nih gimana nih diterima apa enggak nih gitu ya iya betul tapi setelah diperiksa seperti itu keturunan keturunan Yahudah karena dikatakan dalam sumber PP dia adalah intinya sama Yahudi apa aduh Iwan jadi kamu baru nyimak kamu kalau mau baru nyimak nih saya baru baru naik kan udah enggak saya saya soalnya enggak paham Mesias itu apa iya maaf tadi baru baru nyimak kalau kamu enggak paham kalau enggak kamu enggak paham orang lagi ngomong jangan dipotong potong aduh terjedah bang belinya saya ganjil saya boleh nambah hos mau turun dia makanya saya tadi ngomong saya ngomong gini dong sebenarnya kan Billy dari Jewish jadi teman-teman Kristen jangan memaksakan iman Kristen kepada Billy enggak tepat betul karena memang sudah beda dulu sampai sekarang pun kalau boleh tanya sama Bang Billy itu Yahudi masih menunggu Mesias atau bagaimana itu Bang Billy Bang Billy lagi bang Billy lagi ada orang tunggu sebentar jadi memang dari Yahudi sendiri titik bagaimana ini mudah mudah-mudahan jadi bicara tentang ini loh apa tentang di nanti setelah dunia yang sekarang berlalu di dunia yang baru Anda mengatakan manusia tetap berkembang biak itu dasarnya dalilnya dari tanah atau di luar tanah ya Billy iya iya karena kan ad suaranya hilang ya iya ilang oh iya sinyalnya merah sinyalnya merah dia iya sinyal merah anda Billy suara anda enggak enggak ada kalau bang pilihnya sikup mau tolong enggak apa-apa bang pilih makasih ya karena tadi kan aku DM-nya juga bang ginca yang mau diskusi yang lain cuman melengkapi aja apa-apa aku disini tapi sekalian jalan aku mau ke Taman Ismail Marzuki kan jadi aku bisa tetap standby ya mungkin tadi satu siang aku masih belum dapat atau aku yang enggak enggak mendengar ya Indomie apa sebenarnya purpose-nya purpose-nya itu dengan kedatangan Daud itu untuk menjadi raja kembali gitu karena dia sudah pernah memerintah Israel aku masih belum dapat poinnya disitu siapa urgensinya apa urgensinya dia datang kembali yang kedua menjadi raja kembali gitu loh karena dia sudah pernah menyandang gelar itu selama yang 40 tahun itu bro 3 juta jadi aku masih belum dapat apa apa keistimewaannya status raja yang keduanya ini bro 3 juta statusnya ya untuk pertama untuk mengembalikan kerajaan yang sistem kerajaannya kan sekarang sudah tidak ada kan jadi itu kenapa tidak ada nah lihat-lihat setiap setiap raja-raja israel itu dia mangkat atau dia diganti itu karena ada pelanggaran yang terjadi ada pelanggaran yang terjadi ada kesalahan yang terjadi nah makanya dikatakan nanti sang mesias yahudi akan datang lebih suci akan lebih suci akan lebih pintar melebihi musa dan melebihi raja salomo itu nah purposenya apa purposenya untuk membawa dunia ke hal yang lebih baik di dalam segala hal khususnya untuk israel karena israel akan akan punya raja lagi dan akan menjalankan perintah torah nah kita lihat di dalam kitab iskel 45 dikatakan sang the prince atau sang mesias akan membawa korban pengapus dosa bagi siapa bagi dirinya dan bagi dan bagi bagi dirinya dan bagi bangsanya itu menurut kitab iskel jadi korban korban yang nanti yang nanti yang dulu itu akan diresume kembali bro kalau kita lihat kondisi sekarang ya bro kalau bro 3 juta dia memaknai kata raja itu persis di haraf ya kan sekarang ini israel sistem pemerintah dia demokrasi parlementer bro dia dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan bro apakah nanti menurut 3 juta halo 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 dengar bentar bentar bang jika kartu toloy bukain halo halo bro 3 juta bisa kulanjut atau gimana masih di mute takutnya bang gincang ngomong dia gak dengar bang biling gak dengar capek nanti diulang lagi yang mau naik itu kan silahkan gimana ya begini bro begini bro kalau tadi bro 3 juta bilang nanti kedatangannya dia yang kedua memimpin sebagai raja aku memaknai raja disitu harafiah raja begitu sebuah kerajaan ya kondisi saat ini Israel itu dia pakai sistem pemerintahan parlementer dia dipimpin kepala pemerintahnya yang bernama perdana menteri bro apakah nanti itu di akhir zaman akan berubah menjadi kerajaan bro ini kan menarik bro silahkan bro tadi sudah saya bilang di awal lama sistem sistemnya akan berubah menjadi menarki lagi kayak dulu karena Israel sekarang adalah Israel sekular yang tidak menjalankan hukumnya lewat hukum torat kita lihat di dalam torat dikatakan kewajiban seorang raja haruslah menyalin torat dua torat satu untuk menjalankan pemerintahan satu ditaruh di perbendaraannya di perbendaraannya jadi hukum hukum yang di akan dilakukan akan akan dijalankan di zaman mesias itu adalah hukum torat sama seperti orang-orang islam hukum syariat islam begitu artinya bro ketika terjadi perubahan pemerintahan ya bro begini kalau kita bicara rasional kita bicara rasional kita coba rekonstruksi nanti jelalah daud bangkit dengan tulangnya itu di bukit siun tadi Jerusalem jelalah dia dengan pengikutnya mengaku akul rajanya akan timbul pergolakan nih dengan pemerintahan yang existing pada saat itu nantinya bro artinya akan terjadi peperangan bro silahkan bro aduh kamu gak dengar rombongan saya aku malas sebenarnya ngulangin hal-hal yang yang sama dua tiga kali ya aku udah ulangin dikatakan tadi sebelum Mesias datang yang akan membawa Mesias memperkenalkan Mesias kepada dunia adalah Elia Wahnavi lihat Elia itu tidak mati dia masih di surga diangkat di suatu tempat di langit ketujuh jadi dia tidak mati yang akan lihat kalau Elia itu Elia itu muncul memperkenalkan Mesias kepada dunia mungkin bisa lewat sosial media lewat internet atau lewat TV yang lagi oh ini Mesias ini kayak begitu nah ketika tanda Elia sang Nabi yang mati tiba-tiba datang apakah itu bukan menjadi ketakutan daripada seluruh bangsa bahkan pemerintahan Israel orang-orang Israel nyata Yahudah sebagainya akan percaya itu Mesias karena ada backing nya di belakang Elia Wanawi itu jadi gitu sangat Elia datang artinya nanti yang jadi raja pertama siapa Elia atau Daud nya bro kok Elia jadi raja elia bukan tadi kau bilang nanti perubahan kerajaan itu dimulai pada saat Elia pada saat perubahan itu terjadi yang pertama siapa rajanya bro Daud Daud tadi siapa pertama datang siapa pertama datang atau berbarangankah antara Elia sama Daud bro Elia datang pada saat Elia datang dia perkenalkan Daud yang belum datangkan sudah apakah pada saat Elia datang Daud sudah ada nanti diperkenalkan bukannya Daud turun dari langit dari surga ini makanya Mesias itu dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan dia manusia sama seperti kita tapi dari keturunan Yahudi oke aku coba rekonstruksi tadi kan kamu bilang Elia yang luar datang dari surga atau dari langit Daud pada saat itu belum ada dulu nih anggap kita main fase aja fase kenapa sudah besar jadi sudah besar sekitar umurnya Daud itu dikatakan nanti umurnya sekitar 23 25 tahun oke tadi yang oke aku tanya ulang yang pertama muncul Elia atau Daud atau berbarengan bro Elia dulu perhatikan ya pada saat Elia dulu berarti Daud belum ada dulu pada saat awal-awal ini bro atau sudah ada langsung bro harus bedain kata ada dengan muncul dibedakan muncul dengan ada dibedakan dulu oke Elia kita pakai diksi apa muncul silahkan oh silahkan silahkan sebenarnya di kitab matius 17 kalau di dalam iman kekristenan Elia sudah datang dia tidak pakai itu masalahnya susah bro makanya saya hanya kepada Anda kalau ke Bily tidak bisa Bily Jius gitu dia tidak terima begitu bro jadi kita tidak usah bahas perjadian baru disini bro betul kita nanya aja apa penasaran tidak semua kita tahu tentang perjadian baru bro kita gak gagahan disini jadi ketika orang Islam itu sering bawa narasi orang Yahudi begini begini kita sudah dengar langsung dari Bily betul karena yang sering kita ikut dia bukan gagahan juga karena yang kayaknya tolak ukur atau tombak Yahudi di tiktok ini Bily ini gitu Yisak juga banyak tahu sih tapi Yisak kan udah jadi ateis dan dia gak perlu ke Islam gak perlu ke Kristen jadi dia netral dan orang-orang Islam itu gak mau pakai dia apa yang saya dengar sih kata Bily kata Bily kata Bily kaya gitu betul betul makanya kalau bisa itu siapkan pertanyaan jangan mengekor pertanyaan orang ujung-ujungnya gak gak dapet apa yang ada dalam benak kamu enggak ada contoh Bang Ginca nanya dipersilahkan nanya malah ngekor kepertanyaan Bang Ginca ini kan konyol giliran mau diturunin saya mau nanya lagi 1234 kayak gitu karena ini sesinya memang Bang Ginca sih saya itu ada DM saya ada DM tapi enggak nyaman kalau main keroyokan enggak kok enggak keroyokan pokoknya yang kayaknya apa namanya udah kayak ini saya turunkan itu memang komitmen saya sama Bang Dili tadi jadi diksinya harus dibutuhin dulu antara kata ada dan timbul muncul gitu ya bro 3 juta mau pakai diksi apa kok ikut aja iya jadi kalau mesias itu sudah ada ketika ketika si itu siapa ketika Eliyahuwan Nabi itu sudah ada jadi ketika Eliyahuwan Nabi itu datang sebenarnya bukan ada karena Eliyahu Nabi tetap ada dari zaman dulu sampai sekarang tidak mati jadi tetap ada dia makanya muncul kemunculan Eliyahu Nabi itu itu kata yang benar muncul kemunculan bukan ada karena Eliyahu ada dari zaman dulu sampai sekarang muncul ini pengertiannya muncul di bumi begitu sepakat ya iya betul pada saat Eliyahu anggaplah hari sabtu pada saat hari sabtu Eliyahu mungkin hari sabtu tidak boleh hari sabat anggaplah hari apapun itu ya aku bukan itu substansinya pada saat di hari itu apakah Daud juga bangkit pada saat itu pada saat gimana pada saat Eliyahu muncul di hari apapun itu kita enggak bicara masalah harinya di hari Eliyahu muncul apakah Daud ada juga pada saat itu kebangkitan sudah ada kebangkitan sudah ada dulu sudah sudah bangkit dulu sudah ada kebangkitan jadi laut berarti Daud lebih ada dulu di bumi ketimbang Elia salah karena Elia sudah ada dari dulu sampai sekarang bro kita tadi bicara bumi bro aduh ini gimana ada begini bro muncul di bumi oke sekarang begini ya sekarang bro ini kita bicara di bumi bro pada saat di bumi siapa yang pertama ada atau muncul yang pertama muncul setelah apa setelah kebangkitan atau sebelum kebangkitan oke coba aku ulang ya bro begini tadi karena resimu di awal kau mengimani bahwa Daud akan dibangkitkan ya untuk kedua yang keduanya seperti tertulis dalam kitab Yeremia 39 betul betul kedatangannya dia dengan dibangkitkan akan muncul tuh terus aku tanya loh nanti dia kan sebagai raja nih pada saat dia mendeklir sebagai raja sementara Israel saat ini dia parlementer dia diperintah oleh seorang Perdana Menteri gimana proses perubahan itu terus lo bilang kalau tadi bilang loh kan ada Elia ini makanya aku tanya Elia itu muncul di bumi lebih dulukah dari Daud atau berbarengan atau Daud dulu yang ada dibangkitkan baru Elia muncul di bumi harus Elia muncul di bumi dan Elia muncul di bumi dan Daud ada di bumi oke di hari di hari munculnya Elia whatever it is whatever it is harinya apakah di saat yang sama di hari itu Daud bangkit apakah di hari yang sama Daud bangkit tidak karena tidak karena kebangkitan kebangkitan yang akan memangkitkan Daud dulu setelah dia bangkit dia baru dia menjadi raja oke good setelah mesias setelah Elia memperkenalkan dia pada dunia oke kita kunci artinya Elia duluan muncul di bumi baru kemudian terjadi kebangkitan Daud kita kunci dulu baru dia dia baru dia dijadikan mesias betul mesias tadi raja katanya bro gimana yang benar misiaskan raja ini kita ngomong itu oke jadi pengertian pengertian lurah itu harap ya saya itu saya itu orang yang tidak tidak malas mengulangi hal-hal yang masalah Elia Daud aja munculnya itu bro masih gamang sebenarnya kamu bingung dengan diksi antara mesias dan raja kita sedang ngomong mesias raja sekarang aku tanya kalau dibilang Daud nanti sebagai raja apakah raja dalam sistem pemerintahan bro dalam sistem kembali monarki kan aku pakai kata monarki pemerintahan pemerintahan berarti kata monarki berarti masuk sistem pemerintahan di situ tadi pertanyaan bukan itu bro bro lho bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan yang tadinya parlementer menjadi monarki itu bro akan ada perpengaran bagaimana bro kenapa susah lho apa susah baru muncul dia kan baru ada itu dirubah sistemnya tinggal dirubah sistemnya lewat perang kamu bagaimana ini kamu skip kamu skip dikatakan seperti penduduk bumi ini akan mati ini yang kamu skip seperti penduduk bumi akan mati hari besar kebanyakan itu banyak orang yang akan mati banyak tragedi bumi akan hancur sepakat itu sudah tidak ada pemerintah yang kamu pikir bilang itu tidak ada lagi sudah oke artinya 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 nanti sebelum berubah berarti tidak ada kata berubah kalau begitu ya dirubah berarti gini loh yang enggak dong muncul sistem pemerintahan bukan ini belum kita bicara yang baru bro nanti kan kau bilang dia datang ke bumi dulu nih di Bukit Sion di Yerusalem bro benar gak sih bro kan itu belum dunia baru bumi baru kan bro atau sudah bro ya astah jadi gini ini yang skip adalah yang yang aku kurang informasi ke kamu iyalah aku kira kamu tahu bahwa sepertikah penduduk bumi ini akan hancur bumi ini akan dihancurkan gitu kan betul itu kata wahyu ya wahyu it's not my business wahyu it's not it's not it's not the word of God gitu itu kamu tidak ada enggak kamu tidak ada berfirman Tuhan kepada mati semurka enggak kau enggak percaya wahyu jangan kau bilang itu aku enggak mengiman itu kau juga justifikasi begitu silahkan begini begini bro begini bro iya itu penglihatannya si johanes bro iya kau juga enggak punya hak untuk menegasikan apa yang kuimani bro yaudah sekarang tadi juga begitu enggak seperti itu cara mengimani kita enggak seperti itu enggak seperti itu makanya makanya kita matius marcus lukas bukanlah firman Tuhan karena tidak enggak usah kita enggak usah lebar kemana mana karena kau enggak mengiman itu bro jangan kemana mana dulu karena kalau bilang aku tidak tahu masalah yang sepertiga itu di kitab wahyu ada tertulis itu begitu ada irisannya berarti ada irisannya tapi kamu berarti kamu membaca kitab Sakarya anggaplah aku belum baca kita balik lagi setelah dunia ini hancur baru laku bangkitan orang mati itu ada kalau orang pada mati itu yang terakhir zaman itu yang nanti zaman dia akan mati itu mati orang orang yang baru mati itu akan bangkit oke artinya pada saat pembangkitan bumi itu belum hancur ya ini kita setuju dulu kerajaan apa sistem negara yang sekarang sekuler udah gak ada ya dulu udah udah gak ada orang ya tapi bentar dulu bentar dulu apakah ada terjadi bumi baru bro atau masih di bumi yang lama itu bro itu dulu bumi yang bumi yang diperbaru inilah bumi yang kita sekarang ini ini bumi artinya 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 bro 3 juta mau katakan pada saat proses pembangkitan itu ada di bumi baru gitu bro betul ada di bumi ini jadi bumi ini diperbarui diperbarui dari yang lama lama kan udah angus diperbarui maksudnya diciptakan yang baru atau diremajakan bro itu bagus kata diremajakan bisa bisa boleh berarti diremajakan ya bro diremajakan ya bro boleh berarti bumi buminya diremajakan ya bro iya oke lah oke lah 7 lah jadi tidak akan ada diksi pengertian dari bumi baru itu bumi yang berbeda dengan bumi yang sekarang tempatnya kita disini koordinatnya disini tetap tetap disini iya dengan kondisi tanah dengan kondisi tanah yang sama bro semuanya berubah semua tadinya tanah akan sebelumnya kan kan begitu tanah dikutuk oleh Tuhan karena adam dan hawa makar buah itu kan yang dikutuk tanah nah kita lihat pula dikutuk apalagi dikutuk hawa dikutuk tapi adam tidak dikutuk oleh Tuhan karena apa adam dibuat dari citra Tuhan jadi nasi adam kit motenu selim selim menu kit motenu mari kita membuat manusia se image se citra Tuhan jadi Tuhan gak mau citranya itu terkutuk makanya dia kutuk tanah dengan susah payah engkau akan jadi yang dikutuk tanah tanah yang dahulu awal penciptaan itu subur dan sebagainya itu akan kembali seperti itu kurang lebih artinya bro artinya di tanah itu tidak akan lagi ada tulang belulang bro di mana di dalam tanah tidak akan persis sama seperti yang kita sekarang dimana orang jasadnya dimakamkan di dalam tanah bro begitu bro oh sudah tidak ada lagi sudah tidak ada pertanyaannya bro pertanyaannya bro kalau itu sudah tidak ada bro berarti di Bukit Sion itu sudah tidak ada lagi tulangnya Daud disitu bro kan udah bangkit dulu kan udah hancur kan udah hancur kan udah hancur makanya tadi aku tanya proses pembangkitan itu di tanah yang baru atau tanah yang lama bro tanah yang ini tanah yang sama di bumi ini cuman diperbarui apa yang aku bilang istilah istilah kamu itu tadi oh gitu ya iya jangan milih nah sekarang kamu udah jelas ya sekarang saya tanya sama kamu balik karena kamu udah nanya sekarang ada gak diksi di dalam kitab kamu Yesus itu diurapi memakai kitab memakai minyak kurapan silahkan pakai kitab kamu boleh ya tadi kamu kan gak mau pakai kitab perjanjian ini ya perjanjian baru ya bro kan klaim klaim kamu terhadap kitab Matthew terhadap kitab kami kitab Sakarya kitab Yesaya semua merujuk kepada Yesus nah sekarang pertanyaan saya pakai kitab kamu tunjukkan dimana Yesus pernah diurapi memakai kitab memakai minyak kurapan sesuai dengan urapan raja-raja Yahudah ya gak ada kalau itu kalau oleh imam tidak ada ya cuma dia pernah itu sebuah kejujuran karena orang kristian jarang jujur soal-soal ini pasti mereka akan kemana kemana tapi kamu straight away memang Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi tidak 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 ada temukan di perjanjian baru ya kalau imam itu mengurapin dia aku saya kalau berdasarkan kalau berlandaskan pola pengurapannya seperti yang kalian imani bro begitu bro makanya tadi di awal karena kalau ngomong mislias kalau ngomong mislias itu harus diurapi dengan minyak urapan lihat bagaimana harus diurapi dengan minyak urapan itu versinya klien bro gak apa-apa bro makanya tadi aku manut tuh aku tanya bro oke berarti Yesus itu diurapi lewat tradisi mana bro begitu bro sekarang sekarang pertanyaan saya Yesus itu diurapi lewat tradisi mana lewat tradisi siapa tradisi orang Sunda kah orang Jawa kah atau orang Batak atau orang mana ya aku sih mengimaninya pada saat pembaptisan itu sebenarnya oh pembaptisan bukan pengurapan kalau di dalam judaism pembaptisan itu makanya begini memaknainya berbeda bro ada orang yang ngambil pada saat yang kisahnya Maria Magdalena itu tapi aku sih gak ngambil itu gak bisa konsep pengurapan ya kalau-kalau karena akan bertentangan dengan Yahudi justru kalau seorang rabi gak boleh disentuh oleh perempuan Syomer Nagia namanya Syomer artinya menjaga Nagia dari bersentuhan gak boleh gak boleh disentuh oleh wanita yang berlalu bukan istrinya gak boleh itu ya itu konsep diklin kan gak ada masalah bro aku ngikut aja makanya tadi kan ku tanya di awal konsep klien itu karena aku penasaran tuh konsep disebut mesias diklin itu seperti apa yang Harun yang Harun kita nyambung ya oh ya ya bro 3 juta ntar aku nyambung kita sambung lagi ya kita udah mau siap thank you banget loh bro 3 juta wawasan banyak nih mau kemungkinan bang Bil aku mau nonton God bless nih bang Bil makasih ya udah datang keundangan live-nya ini aku senang sekali dengan siapa ini tadi abang ini karena dia itu beli aqua gincah yang itu yang sedang ya berapa 2 26 ribu yang dingin yang dingin boleh mana pesankan 1 bil bang Bil ini 22 Billy boleh satu petang yang terakhir Billy ya 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 ntar dulu aku mau beli minum dulu 55 ribu monir gak ikutan itu konsernya gunblast nanti aku nyusul satu aja deh itu aja naik buruk ya bang monir jadi setelah kita dikat iya api ini apa kokoh berapa kokoh 8000 ya ya kasih ya ya aku suka pada diskusi sama bang siapa tadi nih gincah pertama dia dia jujur ya kalau memang tidak ada yesus di dalam seluruh kitab tanah kitab orang yahudi perjanjian lama tidak ada yesus tertulis secara eksplisit dan dia juga mengatakan bahwa yesus tidak pernah diurapi menurut tradisi yahudi dengan minyak urapan itu suatu hal yang saya hargai kejujuran memang yang dia pelajarin seperti tertulis demikian oke sampai sekali lagi katanya saya mau tanya ya satu aja bili bukankah nanti yang akan menjadi raja itu adalah elohim itu sendiri bili sebagai raja dan penembus kita menurut di dalam tanah iya kitab apa yesaya saya berapa aku tahu saya hanya sering mendengar ayatnya saya lupa makanya saya bertanya kepada bili ini kan bili alihnya itu ber itu makanya dalil ayatnya mana jadi kan kita bisa koreksi tapi kalau kamu gak tahu ya gak usah ngomong jadi kalau mau ngomong disini udah ada secara pengetahuan diri aja kalau salah kalau salah gak apa-apa dia asem itu adalah mosia 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 bukan mosia jadi ini ada beda mosia adalah juruselamat siapapun bisa jadi mosia juruselamat tapi mosia pakai head jadi hurufnya sama cuma beda di belakang yang satu pakai head yang satu pakai aing dibeda itu nah juruselamat israel siapa sih waktu jaman jaman yesaya juruselamat israel itu adalah Tuhan jadi juruselamat tidak ada juruselamat lain selain daripada aku itu dalam konteks nabi yesaya bercerita tentang keselamatan dari Tuhan bagi Yehuda sama dengan Immanuel Immanuel Tuhan beserta kita kita siapa di seluruh kita kita disitu beserta ahas dengan rakyatnya jadi Immanuel tidak ada hubungan dengan Yesus kalau dalam narasi kitab Yesaya karena Immanuel Tuhan beserta kita beserta ahas dengan rakyatnya gitu aja apa-apa thank you saya pernah dengar di masmur sama Yesaya sih memang iya saya tahu makanya bahwa Tuhan itu Hasim itu adalah juruselamatnya penyelamat daripada dan saya raja juga ya benar ya jadi Tuhan Tuhan sendiri sering-sering banget menyelamatkan Israel dari Raja Assyria dari Raja Mesir dari semua raja-raja raja-raja penyelamatnya adalah Tuhan gitu oke-oke sampai ketemu lagi ya kita bahas lagi ya raja-raja Tuhan Tuhan berapa 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 amin amin berapa masyarakat keluar aku dimasukkan hos-hos begini sebentar song sebentar song punya lagi nih apakah bakal begini salongnya disini juga ada ada lo besok masya itu sipili keluar begini disini juga ada Atheist dia pemahaman Yahudinya juga bagus Ronal kamu dengar enggak ya makanya kalau perdiskusian aduh jangan dibuka miut kamu atau saya turunkan lagi perdiskusian itu di room siapapun ikutin klunya Billy itu saya undang mau enggak Billy diskusi sama Bang Ginca makanya saya istimewakan Billy sama Bang Ginca saja ada sedikit ruang boleh oleh kalian bertanya tapi Billy lagi di jalan dia terganggu dengan suara yang di luar suara kamu berisik sekali buka miut kamu kalau enggak percaya dan kita survei semua orang di bawah pasti mengatakan kamu berisik sekali itu makanya saya turunkan ngerti kalau cuman mau gontok-gontokan disini Bang ini pernah kabur sekali dia enggak nyaman di rumah saya dan dia datang karena undangan Bang Ginca ya saya harus komitmen dong ini ada ishak ya Atheist ya Atheist ini pemahaman Yahudi jadi orang Yahudi ya dia bisa ditanya-tanya juga Bang Ginca cuman agak berbeda ya dengan Bang Billy tadi karena Atheist kan udah melepas dogmanya gitu iya iya tapi Atheist tadi di bawah dengerin ya Atheist baru masuk ini baru pulang kantor dia aku aja enggak tahu maksudnya aku baru masuk baru baru masuk nih enggak tahu yang panjang hebat tadi kalian ngomongin apa tuh enggak baru masuk Oke siap 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 kalau anda denger dari tadi ya saya minta ada yang anda beda pandangan diungkapkan tapi karena Anda tidak mendengarkan yang nggak bisa thank you thank you Atheist jadi gini Bang biasa aja oh ada angin-anginnya kalau Atheist ini mau datang nengkerum saya jadi siap-siap begitu dia nongol saya langsung jembek kangen berat dia sama anda Atheist iya 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 cuma tadi bahas apa sih tentang tanah tentang mesiah mesiah ya Oh mesiah ya mesiah itu sebelum ada di sebelum ada raja yang disebut mesiah yang duluan disebut mesiah itu kohen halewiim kohanim halewiim jadi imam-imam Lewi keturunan Aharon itu duluan disebut hamasyiah bahkan disebut hamasyuhim karena memang di Torah tertulis begitu tapi nggak banyak orang tahu mungkin mungkin karena udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di anointed atau yang diurapi jadi mereka nggak lihat kalau di perjanjian baru mungkin ada kata mesiah mesiah mesiha dalam bahasa ramai tapi di dalam Torah itu ada kata hamasyiah juga tapi dalam terjemahannya ditulisnya yang diurapi sedangkan kalau Yesus di perjanjian baru ketika ada kata hamasyiah dia tulisannya mesias atau Kristus jadi orang langsung tahu nih kalau Kristus ini Yesus gitu tapi kalau di Torah juga ada mesiah dan bahkan ada lebih dari satu yang diurapi dan banyak banget sebentar Bang biasa aja Ronald kamu mau nanya apa silahkan Hai masih berisik di sini kampanye aku aku turun dulu aja kamu ini typingnya luar biasa loh preming sama hostnya ampun deh hostnya mau nanya si Ateis dikit host boleh ya ya silahkan Bang Ginca Anu Bang Munir Bang Song silahkan mau bertanya tapi kalau bisa kalau bisa gini ya satu kali bertanya satu singa jangan gitu lah gini gini Ateis Anda setuju tidak yang disebut mesias yang akan datang itu adalah Raja Daud yang akan bangkit kembali benar tidak Raja David dia akan bangkit kembali memerintah sebagai mesia sebagai Raja itu sebetulnya interpretatif ya kalau kita bicara tentang masa depan yang belum ada kepastiannya itu masa depan itu tidak di jadi gini orang pemahamannya kan kebanyakan yang ditulis itu akan terjadi sebagaimana yang tertulis tapi kenyataan di dunia nyata itu nggak begitu ternyata cara kerja masa depan itu dipengaruhi oleh aksi dan reaksi kalau kamu nanemnya apel tumbuhnya apel kalau kamu nanemnya mangga tumbuhnya mangga nah ketika orang Israel tidak melakukan Torah sosok masyia itu juga nggak akan pernah datang sampai kapanpun karena itu adalah hasil aksi dan reaksi mau sampai 10.000 tahun ke depanpun kalau orang Israel tidak menjalankan Torah masyia itu nggak akan pernah bisa hadir lagi oke oke sip berarti sama seperti pemahaman orang Kristen Atheist sebelum nama Yesus Injil disebarkan seluruh blok dunia ini dia tidak akan datang yang kedua kali suku-suku primitif misalnya nih misalnya ya pernah dengar pasti dong suku Amazon pasti pasti ya ya terus di India ada suku yang berbahaya juga yang yang sangat orang sangat takut itu namanya sentinel orang kalau masuk disitu mereka udah siap-siap nah tuh ya jadi bayangkan butuh keberanian dan teknik seperti apa tuh orang Kristen kalau mau nginjil disitu sedangkan mereka nggak kalah agama jangankan agama cara bikin api pun mereka nggak tahu karena ada pohon yang kesambil petir ya lalu pohon itu terbakar mati-matikan mereka menjaga pohon itu supaya nggak padam kalau padam mereka nggak punya api lagi nggak bisa manggang daling lagi hmm iya jadi pekabaran Injil bukan menjadikan orang Kristen ya Munir ya Anda jangan salah paham hanya mengabarkan orang mendengar udah itu aja apa aku baru pasang headset yaudah nggak dengar yaudahlah diulangi diulangi oh iya Kalimantan juga ada ya kaharingan ya orang-orang kubu ya yang nggak pakai baju itu ya tes ya pake lah pake lah orang kaharingan orang dayak pake baju masih ada bajunya itu nggak pak mereka teteknya montok-montok kemana-mana nggak pakai baju mereka tuh tapi tapi ada cawetnya